Al-Fakih bin Fadol Ibn Ahnab bin Ahnab Kala beliau berkata Haddasana Muhammadu benuk Ja'far al-Karabisi Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far al-Karabisi Kala beliau berkata Haddasana Ibrahim ibn Yusuf Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Yusuf Kala beliau berkata Haddasana Ismail ibn Ja'far Telah bercerita kepada kami Syekh Ismail bin Ja'far An-Amrin dari Amr Maulal Muttalibi Yaitu pembantunya pelayannya Muttalib An-Asimin dari Imam Asim An-Muhammad ibn Lubayn Dari Imam Muhammad bin Lubayn An-Nan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Yang paling saya takutkan Atas kamu Yaitu syirik kecil Jadi ini hadisnya bunyinya begitu Kata Nabi Yang paling saya takutkan Yang akan menimpa diri kamu Maksudnya diri umat Nabi Muhammad Berarti kita semuanya Yang ditakutkan sama Nabi Yang akan terjadi pada Ya umat Nabi Muhammad As-shirkul asbar Yaitu syirik kecil Syirik kecil ini maksudnya Ria Ya orang kalau beramal Tidak mencari ridha Allah Tetapi karena ada sesuatu Mungkin karena manusia Karena mengharap ini dan itu Nah itu namanya Beramalnya termasuk Ria Nah Ria itu masuk Dalam kategori syirik kecil Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Yang akan terjadi Pada diri umat Nabi Muhammad Makanya 14 abad yang lalu Bapak saudara Itu Rasulullah sudah mewanti-wanti Jangan sampai Ada diantara umat Nabi Muhammad Yang beramal Tapi amalnya Tidak karena Allah Nah itu yang disebut dengan syirik Syirik apa? Syirik asbar Jadi syirik Itu dibagi dua Ada syirikul asbar Ada syirikul akbar Kalau syirik akbar itu Ya syirikul jali Syirik jali itu yang dimaksud apa? Menyekutukan Allah Dalam arti Dia tidak menyembah Allah Tapi menyembah yang lain Tuhannya bukan Allah Tapi Tuhan yang lain Yang disembah bukan Allah Tetapi ya Tuhan yang lain Itu syirikul jali Syirikul akbar Tapi ada lagi Nyembahnya nyembah Allah Tuhannya sama Allah Tapi setiap kali dia beramal Tapi amalannya bukan karena Allah Tapi ada Ya dibalik itu Jadi ada undang dibalik Nah begitu Bapak saudara Jadi amalannya itu Ya karena Orang lain Karena mahluk Nah orang kalau beramal Karena mahluk Itu disebut dengan Asyirikul asyirikul asgar Dan ini yang sangat dikhawatirkan Ditakutkan Karena banyak terjadi Pada umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kalau mereka Para sahabat Bertanya Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Wa masyirikul asgar Apa yang dimaksud Dengan Syirik kecil Kola Lalu Nabi jawab Ar-ria'u Ya itu ya Jadi Syirik kecil itu Tidak lain adalah Ria Ria itu beramal Karena ingin Dipuji oleh orang lain Karena ingin Disohorin orang lain Karena ingin Dilihat oleh orang lain Karena ingin Ya Perbuatannya itu Ya Dipuji Puji oleh orang lain Nah itulah Yang dimaksud Dengan Ria' Artinya diberamal itu Bukan karena Allah Nah ini penting banget Ya Yang harus kita tahu Supaya Amalan-amalan kita Jangan sampai Masuk dalam Syirik aswar Sampai-sampai Kita sonat tuh Bapak saudara Di rumah Di Masjid Di musholah Mesti sama Jangan kalau kita Solat di musholah Lebih husu Lebih cakep Bajunya Lebih rapi Tapi kalau di kamar Pakai kaos oblong doang Itu udah masuk Ria itu Kenapa Ente kalau solat di rumah Ya itu pakai kaos oblong doang Gak ada yang lihat ini Kalau di musholah Wah malu saya Harus pakai yang bagus Kalau pakai kaos oblong Malu saya Itu udah masuk Ria Berarti Solatnya karena Orang lain Makanya kita kalau solat di rumah Di sini sama aja Sama Sujudnya Lagi rame-rame Begitu Giliran sendirian Dia begitu juga Jangan solat lagi rame-rame Sujudnya kalau banyak orang Wah khusus banget Lama banget dah Giliran sendiri Di kamar Solat Pakai gigi lima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi kalau lagi banyak orang Allah Khusus banget Nah ini Sudah ketahuan Salatnya Bukan lillah Allah gak akan terima yang begitu Nah kita belajar Yang begitu Jangan sampai kita kerjain Tinggalin Pokoknya kita solat Lillah Mau ada orang Mau kagadon Begitu Lu mau liatin Lu kagadon liatin Emang gue solatnya begini Gitu Gak ada orang Baju Ya kita rapi juga Walaupun kita di rumah sendiri Kamar Jangankan orang lain Bini kita aja Kita gak liat Kita lagi solat tuh Bini kita gak tau Tetap kita solat rapi Ya Jangan cara jadi aja Ya Peci gak dipake Kaos oblong Kadang-kadang Baju Dikancing kagak Cuma ditempelin doang Nah Tapi kira-kira Kalau lagi banyak orang Make baju Begitu doang Tuh ditempelin doang Gak dikanyi Gak apa Malu gak Wah malu saya Nah Itu berarti Ama Allah Gak malu Ama orang lain Malu Jadi ini udah masuk Dalam kategori Ashirkul Asmur Na'udzubillah min zalik Jadi ibadah Kita jangan begitu Jadi kita ibadah Harus benar-benar Lillahi ta'ala Mau ada orang Mau kagak ada orang Sama aja Ngaji juga begitu Orangnya banyak Orangnya sedikit Lebih asa aja Gitu Jangan kalau banyak semangat Kalau gak banyak Iya Gak semangat Sama aja Kita kan ngaji Lillahi ta'ala Nah Begitu Jadi Ini harus Kita tanamkan Dalam diri kita Ya Sebab Amalan-amalan Yang Memang Dikerjakan Itu Bukan Karena Allah Walaupun itu Amalan baik Gak akan diterima Layukbar Tidak akan diterima Makanya banyak Amalan-amalan Akhirat Tapi Gak diterima Kata Nabi Berapa banyak Amalan dunia Tapi karena Diniatkan baik Itu jadi Dapat Pahala Tapi berapa banyak Amalan-amalan Akhirat Tapi dikerjakannya Tidak Karena Allah Akhirnya Tidak diterima Nah Ini penting Sekali Karena ini Amalan Hati Ini amalan Hati Bapak Saudara Tasawuf Ini mainannya Ya makanya Kita harus punya Ya ini Supaya hati Kita baik terus Hati ini Harus baik terus Jangan Ada Suka dengki Benci sama orang Ya Itu hati Mainannya nanti Nah ini Kita lagi Diajarin Kemudian kita Lagi belajar Proses Bagaimana Supaya Hati kita Benar Ya Jangan sampai Hati kita ini Ya Jelek kotor Ria Itu termasuk Penyakit hati Yang bisa Merusak Amal Ibadah Ya Makanya Imam As-Samarkondi Di awal-awal Dijelaskan dulu Masalah ikhlas Supaya kita Ibadah itu Benar Ya Ada hasilnya Ya Nanti Diterima Diakui Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ya Kulullahu Ta'ala Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Lahun Kepada mereka Ya orang-orang Yang ria Nih Ya diceritakan Ma'Allah Ya Yujazala Amdu Bi'amalihim Pada hari Kiamat Nanti Ketika Manusia Manusia Hamba-hamba Allah Akan dibalas Amal-amal mereka Allah bilang begini Pergi kamu semuanya Kepada Tersebutin Nah kemudian ada Hamba-hamba Allah Yang dulu Beramal juga Tapi amalnya Karena Orang lain Karena manusia Tidak karena Allah Kata Allah Udah kamu pergi Ke manusia yang itu Yang dulu kamu Beralman Karena dia Datanglah Kesana Minta Sama dia Dapat gak kira-kira Ya kagak Di akhirat Udah gak ada lagi Yang bisa Memberikan Pertolongan Kebaikan Kebaikan Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi orang-orang yang Amalnya Karena manusia Nanti Disana Allah sindir tuh Udah Ente pergi sana Ke orang yang dulu Ente amal Karena dia Minta dah tuh Ganjaran pahala Kebaikan Apa dia Jadi Ini kan Sia-sia Ketika ditanya Ya Allah Mana amal Sholat saya Ya Allah Mana amal Ya Sodakoh saya Kata Allah Minta aja Amal Orang yang dulu Ente Sholat Ente sodakoh Karena dia Minta dah tuh Amal dia Pergi kesana Kamu Gak mungkin Orang itu Bisa memberikan Kebaikan Karena saat itu Yang hanya Bisa memberikan Kebaikan Pahala Apapun Lain-lainnya Hanya Allah Subhanahu Wa ta'ala Nah ini yang dimaksud Kan sayang Itu ya Bapak Sudara Akhirnya mereka Di akhirat Kaga dapat Apa-apa Amal Di dunia Akhirnya Sia-sia Terus ada yang bilang Ustaz Daripada Kita beramal Amal Ya kagak dapat Apa-apa Lebih bagus Kagak mau beramal Nah saya Nah orang yang begitu Namanya ria juga Ya Menghindari Dari Amal-amal Kebaikan Karena Ya takut Ria Jadinya apa Ria Jadi yang benar Bagaimana Beramal Terus Tapi Harus Dibenarkan Niatnya Karena Allah Kan kadang-kadang Ada orang Yang ambil Kesimpulan aja Ya daripada Saya beramal Begini Kagak dapat Apa-apa Sia-sia Udah dah Saya kagak mau beramal Nggak boleh Berarti Ente ngomong begitu Namanya Ente udah ria Jadi meninggalkan Amal Karena takut Ria Itu ria Namanya Jadi Ini penting Ya harus Kita tanamkan Dalam diri kita Sehingga Dalam amalan-amalan Kita itu Jadi benar Yang begini Kalau kita Nggak ngaji Nanti Ya kita Merasanya Udah Udah Bagus aja Tapi ketika Kita hadir Majlis ilmu Kita bisa Koreksi diri Ya Allah Iya Selama ini Saya pada amal Bagaimana Nah kalau Memang ada Kesalahan-kesalahan Kita cepat Perbaiki Nah itulah Fungsinya Kita ngaji Ya fungsinya Supaya Membenarkan Segala Amalan-amalan Yang mungkin Selama ini Ada kesalahan Ada kekeliruan Atau udah baik Kita Perbaiki lagi Supaya sempurna Benar Nah begitu Solat Kha Puasa Kha Amal Ya amal Yang lain Kha Itu dengan proses Kita ngaji Mudah-mudahan Akan Ya Lebih baik Dan lebih sempurna Seperti itu Maka Mereka Melakukan Di akhirat Atas jalan Tituan Dan itu Digambarkan Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wata'ala Innal Munafikina Yukhadi'un Allaha Wah Hadi'uhum Jadi Allah Ya jelaskan Di dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 142 Bunyinya Apa Innal Munafikina Sesungguhnya Orang-orang Munafik Yukhadi'un Allaha Mereka Menipu Allah Wah Hadi'uhum Padahal Allah Yang menipu Mereka Jadi itu Orang Munafik Kan kadang-kadang Sering nipu Allah di dunia Ya Batinnya Hatinya Sama Zohirnya Beda Itu namanya Orang Munafik Bapak Sudara Zohirnya Sama Batinnya Beda Batinnya Bilang Ijo Zohirnya Luarnya Bilang merah Hatinya Bilang Merah Tapi Zohirnya Dia Ijo Itu namanya Munafik Kan nipu Allah Padahal Bukan nipu Allah Nanti Dia Yang ditipu Amal Tuh Begitu Makanya Kerugian Kembalinya Kepada mereka Jadi Kalau kita Berbohong Ya Kita menipu Allah Sebenarnya Kita nanti Yang tertipu Di akhirat Jadi Nggak ada Untungnya Kita Menipu Allah Memperdayakan Allah Sebenarnya Kita nipu Diri kita Sendiri Nah ini Yang dijelaskan Di dalam Surah An-Nisa Begitu Makanya Orang Orang Munafik Masya Allah Berat Itu Sehingga Dikatakan Sesungguhnya Orang Orang Munafik Itu nanti Akan Ditempatkan Di neraka Yang paling bawah Orang Munafik Akan Ditempatkan Di tempat Yang paling bawah Paling dasar Makanya ada khusus Surah Namanya surah Al-Munafikun Ada surah sendiri Itu cerita Tentang orang Munafik Digambarkan Di dalam Al-Quran Khusus Surah Yang namanya surah Al-Munafikun Dan ternyata Cirinya Itu apa Orang Munafik Itu Tukang Bohong Innal Munafikuna Lakajibun Sungguh Orang Munafik Itu Suka Berbohong Nah kita Kalau beramal Bukan karena Allah kan Bohongin Diri kita Sendiri Pada dasarnya Dia membohongin Allah Sebenarnya Bukan Allah Yang dibohongin Allah Kaga ada ruginya Dibohongin Kita sendiri Kita membohongin Diri kita Sendiri Beramal Ya Bukan karena Allah Ternyata Dia beramal Karena manusia Karena orang Dinipu Itu berarti Bohongin Bohongin Allah Sebenarnya Bukan Allah Yang dibohongin Tapi dibohongin Dirinya Sendiri Sendiri Berarti Yang rugi Dirinya Sendiri Allah Enggak dirugikan Nah ini Yang dimaksud Innal Munafikina Yukadihuna Baha Wahwa Khadihun Ini Terdapat Dengan surah An-Misa Ayat 142 Yang ini Maksudnya Allah berfirman Seperti itu Yujazihim Allah akan membalas Mereka Jaza'al Hoda'i Seperti balasan Penipu Faya betul Sawabu'amalim Maka batal Amal-amal Ganjaran Pahal mereka Jadi mereka Beramal Baik Padahal Tapi batal Gugur Enggak dapat Ya pahala Kan capek Doang Berarti Makanya orang Kalau Ibadahnya Bukan karena Allah Capek Doang Ya Allah Sayang Tapi orang Banyak Di dunia Begitu Casingnya Doang Kelihatan Bagus Kan sekarang Orang banyak Yang Memperlihatkan Casing Dalamnya Membobrok Cuma Casingnya Cakup Jangan Bapak Sudara Buat apa Kita Gak usah Kita tampilkan Zohir Tetapi Batinnya Gak bagus Ini nih Bahaya Ini orang Munafik Jadi jangan Hanya menampilkan Casingnya Saja Tapi yang Diperlukan Zohir Batin Mending apa Adanya Zohirnya Emang dia Begitu Batinnya Begitu Jangan Zohirnya Bagus Pas banget Dalamnya Wah Jelek Nah itu Termasuk Termasuk Ciri Orang Munafik Nah orang Yang ria Ya begitu Jadi Allah Bila Begitu Maka Batal Pahala Amal Mereka Dan Allah Berfirman Kepada Mereka Pergilah Kepada Orang-orang Yang dimana Kamu Beramal Karena Mereka Tidak Mendapatkan Ganjaran Pahala Amalnya Kamu Indi Di sisi Allah Tuh Allah Bilang Begitu Udah Kamu Beramal Karena Dia Udah Pergi Ke Dia Sana Ya Saya Beramal Karena Si A Kata Allah Udah Pergi Ke Si A Karena Saya Tidak Akan Memberikan Pahala Buat Kamu Ya Itu Begitu Karena Dia Beramal Itu Tidak Ikhlas Tidak Murni Li Wajhi Allah Ta'ala Mengharap Reda Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Sesungguhnya Hamba Allah Itu Berhak Mendapatkan Pahala Apabila Amalnya Itu Murni Ikhlas Karena Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Allah Akan Memberikan Ganjaran Pahala Khusus Buat Hamba Hambanya Yang Memang Beramal Ikhlas Karena Allah Bukan Karena Yang Lain Maka Apabila Ada Orang Beramal Bukan Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berarti Disitu Ada Syirik 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 Apa Syirik Aswar Fallahu Bari Unmin Maka Allah Lepas Dari Orang Tadi Jadi Kalau Ada Orang Beramal Tapi Syirik Dia Ria Allah Lepas Saya Tidak Di Disitu Jadi Saya Tidak Akan Memberikan Apa-apa Dari Perbuatannya Perhatannya Bagus Banget Tapi Ternyata Amalnya Itu Karena Orang Lain Karena Mahlu Bukan Karena Allah Sehingga Allah Lepas Dari Dia Allah Tidak Mau Tidak Ikut Serta Disitu Ini Maksud Maka Allah Itu Bari Bebas Dari Orang Tersebut Yang Amalnya Ria Yang Amalnya Tidak Ikhlas Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Berkata Imam Al-Faqih As-Samarkand Haddasana Muhammad Ibn Al-Fadli Telah Bercerita Kepada Kami Muhammad Bin Fadol Haddasana Muhammad Bin Ja'far Telah Bercerita Kepada Kami Muhammad Bin Ja'far Haddasana Ibrahim Bin Yusuf Telah Bercerita Kepada Kami Ibrahim Bin Yusuf Haddasana Ismail An-Amr Kemudian Telah Bercerita Kepada Kami Ismail Dari Amr An-Saidin Dari Sa'ad Ibni Abi Sa'id Daripada Abi Sa'id Al-Makbari An-Abi Hurairata Ini Hadis Riwayat Dari Abi Yaitu Dari Nabi Muhammad Beliau Bersambah Ini Hadisnya Hadis Kudsi Ya'kullallahu Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Saya ada Zat Yang Paling Kaya Daripada Orang-orang Yang Bersekutu Yang Syirik Daripada Kesikirikan Saya Terkaya Daripada Amal Yang Disitu Tercampur Ada Syirik Kepada Selain Saya Jadi Allah Itu Maha Kaya Allah Nggak Butuh Amalan Orang-orang Yang Syirik Ya Allah Itu Sudah Kaya Makanya Kita Kalau Beramal Jangan Sekali-kali Karena Orang Lain Allah Sudah Kaya Allah Nggak Butuh Amalan-amalan Manusia Jadi Kalau Ada Manusia Beramal Itu Hanya Buat Dirinya Kembalinya Manfaatnya Buat Dirinya Bukan Buat Allah Itu Ya Bapak Sedara Jadi Jangan Berarti Kita Bila Kalau Solat Wah Allah Beruntung Nih Gue Pada Solat Nggak Jadi Allah Sudah Kaya Allah Itu Sudah Maha Kaya Jadi Kalau Kita Melakukan Kebaikan Itu Kembalinya Ke diri Kita Nanti Allah Akan Kasih Pahala Tapi Kalau Kita Beramal Tapi Bukan Karena Allah Itu Allah Nggak Akan Memberikan Allah Nggak Butuh Amalan Yang Begitu Nah Ini Yang Dijelaskan Ya Dalam Hadis Kudsi Firman Allah Seperti Kemudian Allah Bilang Lagi Siapa Siapa Yang Beramal Satu Amalan Dimana Disyrik Ya Dalam Amalannya Selain Aku Saya Lepas Tidak Tahu Menahu Terhadap Amalan Itu Jadi Kalau Ada Orang Beramal Bukan Karena Allah Saya Lepas Nggak Ada Disitu Jangan Berharap Dapat Pahala Dari Saya Karena Saya Nggak Mau Ngelihat Yang Begitu Amalan Begitu Percuma Aja Nggak Ada Gunanya Kan Ngeri Ya Bapak Ngeri Kita Ya Makanya Kalau Kita Beramalkan Orang Lain Ya Sayang Sayang Capek Buat Apa Kita Dapat Di dunia Dapat Pujian Orang Doan Tapi Nanti Di akhirat Allah Bilang Udah Minta Pahala Amat Dia Begitu Makanya Ayo Kita Perbaiki Amalan Kita Jangan Kita Sandarkan Kecualihannya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Yakni Yang Dimaksud Minzalika Dari yang Demikian Itu Amalan Dan Dikatakan Yakni Yang Maksud Minzalika Al-Amil Dari orang Yang Beramal Tadi Maka Di dalam Hadis Ini Dalilun Satu Dalil Allah Tidak Akan Menerima Sedikitpun Dari Amal Amal Manusia Kecuali Apabila Amal Itu Semata Ikhlas Mencari Redo Allah Subhanahu Wata'ala Apabila Ada Manusia Yang Melakukan Amal Tidak Ikhlas Maka Amal Itu Tidak Diterima Kalau Terima Buah Terima Jangan Tiba Tiba-Tiba Tiba-Tiba Sabtu Sore Datang Ke rumah Kita Ya Pak Mohon maaf Saya minta Gajian Lebih Bingung Ya Memang Kerja 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 Di mana Di Sono Masa kerja Di Sono Mintanya Amo Gue Begitu Enggak Iya Kerjanya Amo Orang Lain Tapi Mintanya Amo Kita Ya Kita Enggak Kasih Lalu Sono Lo Minta Di Sono Kan Kita Bilang Begitu Ya Pak Erwe Ya Hari Sabtu Ya Pada Datang Pak Erwe Gajian Emang Lo kerja Di Siapa Kerja Di Sono Enak Aja Minta Gajian Amo Gue Kan Begitu Nah Kalau Lo kerja Amo Gue Ini Gue Gaji Nah Begitu Jadi Ini Kita Bisa Pahami Jadi Allah Juga Begitu Lo kerja Bukan Karena Gue Minta Gajinya Amo Gue Nah Itu Enggak Mungkin Pergi Sana Allah Bilang Begitu Nah Ini Jadi Makanya Nggak Dapat Pahala Dia Di Akhirat Kenapa Karena Memang Dia Tidak Bekerjanya Karena Allah Subhanahu Wata'ala Ini Maksud Dia Tidak Mendapatkan Pahala Di Akhirat Nah Ini Bagaimana Kalau Amal Amal Kebaikannya Tidak Mendapatkan Ganjaran Pahala Di Akhirat Akhirnya Ditempatkan Dia Itu Ke Neraka Jahannam Ya Akhirnya Masuk Neraka Kenapa Karena Niatnya Salah Dan Bermula Dalil Yang Menjelaskan Itu Allah Allah Firman Allah Subhanahu Wata'ala Mankana Yuridul Ajilata Ajalna Lahu Pihak Ini Tendapan Dalam surah Al-Isra Ayat 18 Jadi Allah Berfirman Mankana Yuridul Ajilata Siapa Siapa Yang Ingin Yaitu Dunia Ajalna Lahu Pihak Maka Kami Segerahkan Yaitu Dunia Jadi Kalau kita Amal Karena Pengen Dunia Ya Alokasi Tapi Nanti Di akhirat Kaga Dapat Makanya Orang-orang Yang Udah Tingkatan Keikhlasan Begitu Tinggi Gak Ada Amalan Amalan Akhirat Tapi Dia Mintanya Supaya Ya Di Dunia Kita Baca Surat Wakiah Jangan Ngarepin Dunia Baca Baca Aja Ustaz Kalau Saya Baca Wakiah Ya Setiap Hari 41 Kali Biar Rezeki Saya Lancar Itu Kan Dunia Yang Diminta Dunia Gak Usah Udah Baca Baca Aja Allah Yang Lebih Tahu Nanti Ini Kadang-kadang Kita Beramal Tujuannya Buat Dunia Mulu Nih Saya Baca Ini Baca Selawat Biar Supaya Rezeki Saya Lancar Gak Usah Baca Aja Selawat Yang Banyak Nanti Masa Rezeki Allah Yang Ngatur Sebab Begini Sekarang Kita Ya Baca Selawat Tujuannya Supaya Rezeki Dilancarin Ternyata Kita Baca Selawat Banyak Rezekinya Masa Serot Juga Akhirnya Yang Kita Salah Selawat Ya Gue Baca Selawat Ternyata Tuh Jadi Selawat Yang Disalahin Jangan Rendah Banget Kalau Banyak Baca Selawat Mintanya Cuma Rezeki Amat Dunia Udah Kita Baca Selawat Sebanyak Banyak Ya Mosribu Tiap Hari Sallallahu Alam Muhammad Sallallahu Alam Muhammad Mosribu Beberapa Tapi Jangan Mintanya Dunia Kecil Banget Selawat Amat Dunia Udah Baca Aja Allah Yang Lagi Tau Pasti Dasarnya Selawat Udah Pasti Urusan Jangankan Urusan Urusan Dunia Di Akhirat Aja Digampangin Orang Baca Selawat Nah Berarti Udah Mintanya Malah Paham Paham Bapak Sudara Ini Kadang Kadang Orang Beramal Sekarang Udah Nilainya Cuma Dunia Doang Baca Apa Baca Supaya Supaya Duitku Banyak Baru Segitu Doang Jangan Baca Suratul Waqi'ah Baca Ratib Baca Ratib Jangan Tujuannya Supaya Dikasih Rezeki Banyak Baca Di dalam Ratib Banyak Manfaat Hikmahnya Dan Allah Yang Begitahu Nah Begitu Kita Baca Waqi'ah Baca Baca Surat Waqi'ah Jangan Berharap Dunia Sebab Orang Kalau Amalan Akhirat Tujuannya Dunia Nanti Akhirnya Kata Allah Ya Udah Saya kasih Dunianya Doang Tapi Akhiratnya Kaga Dapat Ini Ayatnya Kita Lagi Ngaji Ini Ayatnya Jadi Allah Bilang Siapa Siapa Yang Ingin Dunia Ya Kami Berikan Dikasih Dikasih Dunia Kecil Berapa Juga Dikasih Allah Abis Menciptakan Dunia Allah Nggak Pernah Lihat Lagi Abis Menciptakan Dunia Bapak Sudara Sudah Kaga Dilihat Lagi Makanya Kalau Kita Minta Dunia Jangankan Orang Beriman Orang Kapir Dikasih Bener Nggak Orang Kapir Dunia Dikasih Nggak Dikasih Coba Kalau Dunia Amal Allah Dinilai Mulia Nggak Bakalan Dikasih Orang Kapir Tapi Ternyata Orang Orang Beriman Minta Dunia Dikasih Orang Kapir Minta Dunia Dikasih Semua Dikasih Makanya Amalan Kita Jangan Hanya Terbatas Pada Dunia Dunia Jangan Ukurannya Dunia 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 Jangan Nih Ayatnya Siapa Siapa Yang Hanya Ingin Dunia Kami Berikan Ya Padanya Dunia Itu Terdapat Dalam Surah Al-Isra Ayat 18 Kata Imam As-Samar Kondi Begini Ya Nih Maksud Nih Ayat Menarod Ba'amal Dunia Siapa Orang Yang Ingin Amalnya Cuma Dunia Sampai Di Dunia Saja Walayuridu Sawabal Akhirati Tapi Dia Tidak Berharap Pahala Akhirat Maka Kami Berikan Dia Di Dunia Mikdaro Masyik Nah Sesuai Apa Yang Ya Kita Kehendaki Min Aradid Dunia Dari Yaitu Kemewahan Dunia Liman Nuridu Kepada Orang Yang Kami Ingin Jadi Kalau Dia Beramal Tujuan Yang Buat Dapat Dunia Doang Alokasi Seukuran Yang Diminta Makanya Kecil Sekali Kalau Kita Beramal Ukurannya Dunia Doang Jangan Yakni Liman Nuridu Annuh Rikahu Yaitu Bagi Orang Yang Kami Inginkan Untuk Dihancurkannya Dan Dikatakan Liman Nuridu Kepada Orang Yang Ingin Annuh Antiyahu Yang Kami Akan Berikannya Dengan Kanda Kita Barang Barang Perhiasan Dunia Tidak Dengan Keinginannya Kemudian Kami Jadikan Buat Mereka Itu Apa Neraka Jahannam Yakni Awjabna Lahu Bilakhirah Kami Tempatkan Ya Itu Orang Di Akhirat Jahannam Yaitu Neraka Jahannam Yas Laha Yang Ia Masuk Yakni Yaduhul Masmum Dalam Keadaan Yang Tercelang Itu Masmum Tercelang Jadi Nanti Di Akhirat Masuk Neraka Jahannam Dalam Kondisi Yang Tercelang Dia Berhak Mendapatkan Kehinaan Yakni Dengan Sebab Dia Merendahkan Dirinya Dan Direndahkan Yang Lainnya Yaitu Dia Akan Terusir Jauh Dari Rahmat Dan Kasih Sayang Allah Dan Siapa Yang Ingin Akhirat Yakni Maksudnya Siapa Yang Ingin Dapat Pahala Akhirat Maka Usahanya Itu Akan Sempurna Yakni Dia Beramal Untuk Akhirat Berupa Amalan Yang Baik Murni Mengharap Redonya Allah Itu Dikategorikan Dia Orang Mumin Yang Sempurna Yakni Yang Ia Maksud Bersama Amal Maka Dia Menjadi Mumin Yang Sempurna Riannahu Karena Allah Itu Layak Balu Tidak Akan Menerima Siapa Allah Al-amala Akan Amal Bighairi Imanin Tanpa Didasari Dengan Iman Jadi Allah Tidak Akan Menerima Amal Seseorang Tanpa Didasari Dengan Iman Iman Jadi Amal Soleh Itu Bisa Diterima Kalau Dilandasi Dengan Iman Ada Orang Enggak Beriman Kepada Tapi Melakukan Amal Amal Kebaikan Ya Berbuat Kebaikan Ya Berbuat Ya Amal Orang Dermawan Suka Memberi Itu Nanti Di akhirat Kaga Diterima Kenapa Karena Tidak Ada Iman Kalau Di dunia Si manfaat Insyaallah Bantu Orang Manfaat Di dunia Cuma Nanti Tidak Bisa Mengharap Pahala Dari Allah Kenapa Karena Tidak Dilandasi Dengan Iman Ada Orang Beriman Tapi Kaga Ikhlas Sama Mereka Tidak Mendapatkan Apa Pahala Iman Tapi Kaga Ikhlas Kan Samanya Sirik Nah Begitu Makanya Sebut Siriknya Sirik Askor Kalau Orang Kapir Kan Sirik Amal Ini Orang Beriman Tapi Ria Sirik Juga Namanya Sirik Askor Makanya Amal Tetap Tidak Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ini Yang Dimaksud Allah Tidak Akan Menerima Amal Hambaknya Kecuali Harus Ada Imannya Yaitu Orang Orang Yang Beramal Dan Mereka Meminta Pahala Akhirat Dan Dia Tidak Beramal Untuk Ria Dunia Kalau Orang Yang Beramal Akhirat Dan Tidak Dilandasi Dengan Ria Maka Usahanya Maskuro Itu Usaha Yang Dikabulkan Usaha Yang Baik Ya Ngesia Sia Tapi Kalau Ada Orang Yang Beramal Akhirat Namun Dia Ria Maka Amalnya Sia Sia Jadi Ada Amalan Maskuro Ada Amalan Yang Tidak Maskuro Kalau Amalan Maskuro Amalan Yang Diterima Tapi Kalau Amalan Yang Tidak Maskuro Amalan Itu Sia Sia Mana Contohnya Orang Yang Beramal Ria Tidak Mengharap Ridha Allah Itu Termasuk Amalan Usaha Yang Sia Sia Yang Amaluhu Makbule Kalau Orang Orang Yang Ikhlas Itu Amal Ada Amalan Maskuro Artinya Amal Makbule Jadi Dia Diterima Inilah Yang Kita Harapkan Mudah-mudahan Semua Amal-amal Yang Kita Lakukan Itu Landasannya Lillahi Ta'ala Makanya Disinilah Maknanya Kenapa Kita Kalau Sholat Pakai Lillahi Ta'ala Supaya Memantapkan Lillahi hati kita benar-benar nih lillahi ta'ala makanya kita sebutkan usulni pordol usha'i arba'araka'atin mustadnilaki berarti adaan makmuman lillahi ta'ala supaya sholat kita enggak karena yang lain-lain karena Allah dibantu sehingga zuhirnya diucapkan walaupun nanti adanya dimana di hati kan ikhlas adanya dimana di hati cuma perlu dibantu dengan dizuhirkan lillahi ta'ala kita puasa nah waitu sohba godin anada'i pardishahmi romadoni hazis sanati lillahi ta'ala dibantu supaya dizuhirkan saya ini berpuasa karena Allah nah mudah-mudahan insyaallah tuh kalau kita udah bantu dengan zuhirnya niatnya kita lapaskan nah itu mudah-mudahan jadi benar zuhirnya sama batinnya benar tapi kalau yang beda zuhirnya begitu eh batinnya beda munafi namanya na'uz bilangin zahdi saya kira sampai sini bapak saudara nanti baru kita lanjutkan ditandain ya dibacaan sampai sini mudah-mudahan ada manfaatnya mohon dibukakan pintu maaf manakala disana sini terdapat kesalahan dan kekurangan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan dengan hadirin majlis ilmu Allah panjangkan umur kita Allah sehatkan badan kita Allah luaskan rezeki kita Allah mudahkan segala urusan-urusan kita baik urusan kita di dunia maupun urusan kita di akhirat dan dengan hadirin majlis ilmu mari kita belajar untuk memperbaiki amalan-amalan kita semoga amalan kita semuanya lillahi ta'ala tidak ada unsur ya tidak ada syirik aswar disitu al-fatihah ma'udzubillahimasyaitanirajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmin din iya kana'budu wa iya kana'sta'in ihdinas surat al-mustaqim syirat al-lazina an'abta alayhim ghiril ma'udubi alayhim rabbil alamin rabbi ghafir li wali walidayah amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdai wa finihamah wa yukafi mazina ya'anum banal alhamdulillahi wa yukafi mazina ya'anum banal alhamdulillahi wa yukafi ma'ayyib ba'inita laladi wa jikalib karih wa la'adhi wa sultani Allahumma salli ala sayyidah Muhammadin wa ala alih sayyidah Muhammad Allahumma salli ala sayyidah Muhammadin wa abdillah alqaimim hukukillah ma daqan illa wa farrajahallah Allahumma m'gfirlana dhudubana wa li walidina wa li masyaikhina wa li muallimina wa liman lahu hukuna alayna wa liman ahabawah salailaina wa dilhadirina wa li kafatil muslim na ajma'in Allahumma ina nas'al karidha wa uljannah wa na'atibik amin sahati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh